assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel bersama aku dan Ari Kesti Kavadila Oke di video kali ini aku akan ngasih tips untuk kalian bagaimana cara mendapatkan nomor HP si kurir Nah biasanya kan kalau misalkan kita mau pick up barang mau ngirim lalu pilihannya itu di pick up di rumah kita pasti menunggunya lama kan Nah kalau misalkan kita menghubungi si kurirnya langsung itu biasanya si kurir itu langsung datang dan datangnya itu di sore hari kita misalkan minta pick up pas siang hari lalu kita menghubungi nomornya dan si kurir itu pasti datang di sore hari Nah bagaimana cara menghubunginya jadi kalian harus punya aplikasi JNT Express ini yang merah Nah setelah itu kalian masuk ke Shopee jadi kalau misalkan kalian mau mendapatkan si nomor itu kalian sebelumnya harus sudah pernah memesan sebuah paket dan itu dikirim melalui JNT itu juga berlaku untuk ekspedisi yang lain seperti ID Express atau JNE cashless dan lain-lain dan ini aku mau kasih contoh yang JNT karena aku seringnya pakainya ekspedisi JNT Nah caranya gimana jadi kalian harus masuk ke riwayat pembelian kalian yang terakhir Nah caranya kita masuk ke saya yang bagian bawah ini saya nah lalu kalian pilih yang lihat riwayat pesanan diklik saja nah disini kalian itu harus wajib pakai aplikasi Shopee sebagai marketplace karena ini juga sangat penting dan sangat bermanfaat banget bagi kalian para reseller dan prop shipper nah ini adalah pesanan yang sudah selesai ya ini yang sudah selesai jadi kita klik salah satu nah klik salah satu nah kalian pilih yang lacak oke dan disini eh pakenya yang JNT ya ekspedisinya ini kalian harus salin salin dulu nomoresinya disalin nah pakenya nomoresi untuk mengecek nomor si kurir tersebut nah abis itu kita keluar nah disini kalian masuk ke eh aplikasi JNT Express kita klik aja yang warna merah ini nah ini ini juga sangat bermanfaat sekali aplikasi ini jadi ini bisa melacak paketan kalian sudah sampai mana gitu ya Nah abis itu ini yang pencarian diklik saja lalu ditekan dan tempel si nomoresi yang tadi lalu klik cari nah ini ini rincian status pesanan yang sudah diterima aku dari kemarin ya tanggal 12 nah kita seperti ini ya ini mulai dari Jakarta sampai sekarang lalu bagaimana caranya disini ada tulisan drop point ya sedang dikirim oleh Ahmad by Hakila ini adalah si kurir tadi yang si kurir yang kemarin ngirim barang kita lalu kita klik saja bagiannya ada nama si kurirnya nah ini ini ada muncul nomor si kurir tersebut nah biasanya nomor si kurir itu pasti aktif dan pasti ada WA nya lalu kalian klik telepon kalau enggak kalian bisa catat nomor si kurir ini dicatat ya kan dicatat lalu kalian bisa hubungi mau di telepon boleh mau di WhatsApp juga boleh dan itu pasti dibalas sama si kurirnya nah bagaimana cara ngomongnya ke si kurir itu jadi ngomongnya gini misalkan by WhatsApp nih selamat siang Mas Ahmad gitu kan eh masnya yang ini ya ngirim paketan ke alamatnya ditulis misalkan kalau saya ke daerah Sabangan Jakarta ya gitu jadi kalau misalkan apa apa riwayat ini riwayat pesanan ini kan ada setiap ini kan ada kurirnya gitu kan ya adalah si kurir ini yang namanya si Ahmad ini itu pasti ke daerah ini gitu loh jadi cuma ada hanya cuma hanya ada satu kurir yang keliling ke daerah Sabangan seperti itu jadi udah pasti si masnya ini jadi enggak ada kurir lagi dan si mas Ahmad ini udah yang selalu langganan ke daerah Sabangan ini seperti itu nah tadi seperti ini ya selamat selamat siang mas Ahmad eh mas Ahmad yang biasa ngirim paket ke daerah Sabangan ya gitu kalau misalkan itu udah terus koma eh masnya bisa pick up barang saya saya mau ngirim barang seperti itu aja nanti bagaimana balesannya dan biasanya si kurir ini itu cuma delivery saja jadi dia itu enggak tugasnya itu cuma delivery cuma nganterin barang saja jadi yang pick up itu beda lagi nah kita minta bantuan nih sama si kurir Ahmad ini minta bantuan buat minta nomor si kurir yang pick up atau yang jemput barang kita seperti itu nah pasti dikasih dong kan mereka juga sama-sama dari GNT nah dikasih tuh misalkan nomornya sama mas Ahmad nah kita langsung aja hubungi si mas masnya itu caranya sama mas saya mau kirim barang bisa di pick up eee paketan saya di alamat sini gitu jadi alamatnya juga harus lengkap dan jangan lupa di sertakan nama dan nomor handphone kalian Nah itu saja semoga membantu ya teman-teman ini cara ini juga sudah aku sudah aku pakai di kemarin-kemaren hari aku kan bingung nih waktu itu hujan gak ada motor dan aku bingung cara nganterin barangnya jadi aku minta tolong pick up dan aku ngelakuin hal yang sama seperti ini menghubungi si delivery dulu habis itu minta nomor hp si kurir yang pick up barang kita seperti itu semoga membantu jangan lupa teman-teman buat like, subscribe dan nyalakan loncengnya jika ada komentar atau saran kalian bisa tulis di komentar di bawah ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you in the next video